Selamat pagi para sahabat JIHA semuanya, para ayah bunda yang telah bergabung dalam acara Matrik kelas Rumah Saki JIHA di bulan Agustus 2021 ini dengan tema Direct Bracefeeding untuk Investasi Masa Depan. Di sini kita seperti biasa ya, bersama dengan Pure Moms kali ini ingin membahas tentang bagaimana sih cara menyusui yang baik. Ini sedang pandemi, banyak moms atau banyak para ibu yang bekerja di rumah. Seperti itu, itu adalah satu kesempatan untuk para ibu dalam memberikan asis secara langsung kepada bayinya. Seperti itu, di sini setelah hadir juga ini dari Pure Moms Indonesia, Ibu Liliana. Selamat pagi Ibu Lili. Bisa dibuka dulu Ibu untuk mikrofonnya. Oh ya baik, selamat pagi Ibu Lili. Ya, selamat pagi. Kita bersama dengan produk Pure Moms ya, ini ada salah satu produknya bernama Nipple Cream. Seperti ini produknya, ini khusus untuk ibu yang menyusui untuk menghaluskan dan melindungi nipple atau puting yang kering seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai saja. Ini juga telah hadir bersama kita, dokter spesialis anak rumah sakit JIHA. Dan juga beliau ini fokus untuk menangani laktasi dan juga tumbuh kembang ya. Ini sesuai sama tema kita, ini sangat-sangat relate sekali seperti itu ya. Ini dokter yang ahli, memang ahli di bidang menyusui atau ASI, yaitu dokter Vika Farah Diba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vita. Selamat pagi semua bunda-bunda mother class, peserta mother class ya. Iya, sehat dok. Sehat ya, Mbak Vita sehat juga ya. Ini dokter Vika ini memang sudah berpengalaman sekali ya dalam bidang perasi-asian seperti itu. Iya, ada laktasi-polilaktasi kita di JIHA juga kan ya. Dan juga aktif menulis buku ya. Ini bukunya ini, kali ini saya sudah pernah membaca ini memang dokter Vika ini sangat aktif dan juga menginspirasi banyak ibu-ibu di Indonesia, khususnya di Jakarta Dendroma Saki JIHA seperti itu ya dok. Boleh kita langsung mulai saja dok untuk materi hari ini? Tunggu. Iya, mulai Mbak. Tunggu silahkan. Oh ya, baik. Ini akan kita bantu share screen dari host. Silahkan dibantu PPT-nya. Oke, ini sembari kita mempersiapkan materi presentasinya ya dok. Gini, sebenarnya untuk direct breastfeeding ini seberapa pengaruhnya si dok terhadap bonding antara ibu dan anak seperti itu? Iya, tentunya kan kita nanti akan pelajari ya fisiologi laktasi itu bagaimana ya, bedanya dengan pumping gimana. Karena memang kalau informasi itu kan kalau beredar di sosial media itu kan sepotong-sepotong ya. Jadi misalnya ada yang menyatakan menambah produksi ASI itu dengan pumping, itu memang betul. Tetapi jangan lupa nih yang direct breastfeeding ini gitu. Selain juga ASI kan bukan cuma memberi ASI, tapi juga ada mengasihi bonding tadi ya Mbak Vita ya, juga memacu produksi ASI gitu. Jadi direct breastfeeding ini tagline yang sangat tepat sekali ya, karena sekarang kebanyakan pasien-pasien yang konsultasi itu memang udah lupa malahan sama direct breastfeeding-nya, lebih semangat pumping-nya, dan kadang-kadang malah nggak direct breastfeeding. Nah, nanti kita lihat tuh fisiologi laktasinya gimana tuh kalau nggak pernah direct breastfeeding, tapi pumping, kencengin. Nah, gitu ya. Karena kan satu lagi untuk bukan hanya produksi ASI ya, bukan hanya memberikan ASI saja ya, kita kan juga ada tadi bonding-nya, ikatan batin-nya, pasti ada yang berbeda dengan mamping saja gitu. Nanti harus memang memahamnya nih holistik keseluruhan, sehingga ya Alhamdulillah nih mother class kali ini memang topiknya tepat sekali, dan memang sesuai dengan konsultasi pasien-pasien yang datang ya ke poliana, ke polilaktasi gitu. Sebenarnya kapan sih direct breastfeeding dan pumping itu selarasnya gimana gitu maksudnya, ya kan Mbak? Iya, jadi ini ya dok ya, ada ada apa namanya, porsi tersendiri gitu ya dok ya, kapan harus seperti itu ya dok ya. Iya, dan kenapa kok memang DBF itu lebih, ini ya nanti ada, nanti saya, ini ya spoilernya nanti deh, biar ikut dari awal sampai akhir. Kalau investasinya sudah siap, ini langsung saja boleh saja ya dok ya? Boleh, boleh ya Mbak Vita, terima kasih ya, selamat pagi bunda-bunda di Mother Class YIHA, mudah-mudahan masih tetap semangat ya bunda ya, walaupun kita ketemunya secara virtual dulu ya. Oke, jadi topik kita kali ini direct breastfeeding untuk investasi masa depan ya, kenapa sih kok direct breastfeeding bisa jadi investasi gitu ya, kayak apa aja gitu, Bitcoin kali gitu ya, tapi dari breastfeeding juga investasi loh ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, jadi ini tak kenal makata saya, kenalan dulu, siapa tahu ada yang di JIHA udah sering lewat-lewat gitu, tapi nggak kenal-kenal banget, siapa ya Dr. Vika ya gitu, jadi saya Dr. Vika Faradiba, saya spesialis anak, saya bertugas di rumah sakit JIHA, Yogyakarta, dan benar tadi kata Mbak Vita, selama kurun waktu, selama menjadi spesialis ya, saya tuh sudah menulis beberapa buku ya, karena hobi ya, dan buku-buku ini, judul-judul ini sudah ada di toko buku semuanya ya, ada di Gramedia, lengkap sih ada seri kesehatan anak, seri P3K, ada untuk parenting, ada pembatasan batasi gadget, ada tentang imunisasi gitu ya, dan ada sains juga, nggak apa-apa, kalau sempat nanti mampir-mampir ke toko buku, nah ini adalah kegiatan aktivitas saya sehari-hari di luar JIHA ya, lulus-lulus gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita bicara ya, tadi kan direct breastfeeding untuk investasi masa depan, kenapa ya gitu ya, kok ada investasi-investasinya nih gitu, minta tolong dimunculin aja semua gambar-gambarnya, ya. Nah, jadi gini, sebelum masa pandemi, nah kita nih cerita dulu holistik semuanya, sebelum pandemi kita sebenarnya Indonesia ini masih punya PR, ya. PR-nya itu apa? Pada waktu MDJS ya, Millennial Development Goals, ini adalah kesepakatan seluruh dunia, PBB, WHO, bahwa katanya tuh gizi kurang, harus di bawah 15 persen. Ini target ya, seluruh dunia harus ikut nih. Maksudnya Indonesia, ternyata Indonesia itu masih 17,9 persen. Nah, intinya kan belum tercapai tuh gizi kurang di Indonesia. Ini sebelum pandemi ya, ya. Lalu kemudian anak pendek atau stunting, itu masih sekitar 35 persen, dan ini masih tetap ya, saya cek data risk-16 itu ya masih segini. Jadi, 3 dari 10 anak menderita stunting. Stunting itu apa sih? Stunting itu kekurangan gizi kronis. Jadi, apakah semua anak pendek itu stunting? Ya, belum tentu. Tetapi yang disebut stunting ini khusus ya, definisi terminologi untuk menyatakan bahwa dia itu gizi kurang kronis. Kenapa kok gizi kurang kronis jadi pendek, jadi stunting? Ya, bisa mempengaruhi ke tinggi badannya. Jadi, stunting ini khusus untuk yang kurang gizi kronis. Jadi, menggambarkan suatu negara itu ternyata banyak ya gizi kurangnya. Lawang stuntingnya aja 3 dari 10. Ini PR kita. Lalu kemudian PR kita lagi. Ternyata juga sudah mulai-mulai nih, namanya anak gizi lebih. Pervalensi gizi lebih kita meningkat dari 12,2 menjadi 14,3 persen dari kurun waktu nggak lama-lama, 2007 sampai 2010. Ya, datanya Indonesia memang nggak komplit-komplit banget, Bu. Tapi, risk-16 itu biasanya 2007. Nanti ada update-nya lagi sekian tahun. Nggak tiap tahun ada ya. Tapi ini data terbarunya begini. Jadi, sebelum pandemi masih punya PR, gizi kurang, stunting, gizi lebih sudah mulai naik. Slide selanjutnya. Nah, lalu tadi kita akan pelajari investasi masa depan anak itu dari mana? Dari periode emas perkembangan anak. Kenapa kayak gitu? Slide selanjutnya. Nah, ini ya seribu hari kehidupan itu sebenarnya yang mana ya dok ya kok? Banyak banget sih seribu-seribu hari kehidupan gitu di pinggir-pinggir jalan kali ya, di flyer-flyer gitu ya. Mungkin tolong dimunculin semua gambarnya. Jadi, kita ngitung seribu hari kehidupan itu adalah mulai dari dalam kandungan. Dari nol ya, sampai dua tahun kelahiran anak gitu. Jadi, jumlah total itu kan 270 hari ditambah 365 hari kali dua ya kan. Jadinya sama dengan seribu. Nah, inilah yang disebut seribu hari kehidupan. Ini adalah investasi masa depan anak. Kenapa ya kok di seribu hari kehidupan ini penting gitu? Dan apa hubungannya sama si stunting tadi ya, data-data tadi ya. Slide selanjutnya. Nah, ini ya. Ada apa sih dengan seribu hari kehidupan sebenarnya ya? Slide selanjutnya. Ya, mungkin dimunculin dulu gambarnya. Ya, jadi tadi kan ceritanya dari 9 bulan dalam kandungan tadi ya. Ternyata dalam trimester 1, trimester 2, trimester 3 yang 9 bulan itu ada fase-fasenya. Kalau trimester pertama itu pembentukan organ-organ otak, hati, jantung, ginjal, tulang ya. Jadi, kalau ada permasalahan bagi gizi, infeksi, ya bisa terjadi mengganggu di pembentukan organ-organ peting ini. Dan bisa permanen. Contoh misalnya, oh, menderita infeksi CMV, menderita infeksi rubella torch gitu ya, yang memang bisa ya turun ke bayinya. Kan itu bisa menyebabkan caset permanen. CMV, tulik, kepalanya kecil, rubella, matanya buta, jantung gitu ya. Mengganggu pembentukan itu biasanya gangguannya di trimester pertama. Lalu trimester kedua terjadi penambahan volume berat badan bayinya tersebut. Kalau kurang gizi di sini, itu jadinya bayinya kecil ya. Jadi, yang dibilang stunting saja bisa dari lahir ya. Maksudnya yang begini, karena terganggu dari sejata dalam kandungan, asupan gizinya. Atau tadi ada problem-problem, memang ada infeksinya gitu. Nah, lalu kemudian prosesnya masih berlanjut ya. Sampai usia 6 bulan, mulai terbentuk sistem imun, sistem saraf. Lalu kemudian dari 0 sampai 2 tahun itu juga terjadi namanya proses pertemuan otak yang sangat pesat. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri bawah itu adalah gambar otak anak ya, saraf otak anak. Nah, jadi waktu newborn, sarafnya belum terlalu terbentuk. Lalu kemudian menjelang 1, 9, sampai 2 tahun sangat cepat sekali pembentukan saraf otaknya. Nah, saat 2 tahun menuju adult, dewasa hampir sedikit ya. Ada penambahan, tapi cuma sedikit berubahnya. Jangka waktunya padahal panjang, tapi menambahnya sedikit. Nah, jadi dibandingkan 2 tahun ke atas sama 2 tahun sebelumnya, 0 sampai 2 tahun, yang paling pesat mana perkembangan saraf otak anak? Jadi 0 sampai 2 tahun, dari yang nggak ada apa-apa sampai saraf otaknya seperti itu. Nah, kalau misalnya perkembangan ini terganggu oleh tadi ya, nutrisi, infeksi, ya otomatis anaknya nggak mencapai target maksimal dia, nggak mencapai tubuh kebang maksimalnya. Itulah yang kita belajar sekarang untuk investasi tadi bahasanya gitu ya. Investasi sekarang, ke depannya itu dia harus memberikan efeknya itu di masa depan, nabungnya dari sekarang. Slide selanjutnya. Nah, nih ya. Jadi kalau terjadilah kurang gizi, terjadi masalah di 0 sampai 2 tahun tadi, bisa pertama terjadi gangguan sel otak yang bahkan irreversible, tidak dapat diperbaiki lagi. Lalu otak anak terhambat, anak tidak cedas, anak lemah dan mudah sakit. Karena kan sistem imun tadi terbentuknya dari 0 sampai 6 bulan. Lalu kemudian ini tadi ya, pertumbuhan jasman terhambat dan anak stunting. Bahkan stuntingnya yang dibilang dari dalam kandungan tadi ya. Karena kan beratnya kecil, tidak sesuai dengan usia kehamilan gitu. Itu dari situ. Karena apa ya? Ada gangguan di dalam proses hamilnya itu. Lalu berikutnya, di masa dewasa anak sulit mengikuti pelajaran, dan dewasanya mendapatkan pekerjaan juga sulit. Nah, inilah kenapa kalau disebut investasi tadinya. Nabungnya dari 0 sampai 2 tahun, menuanya pada masa depan. Nah, ini ya. Jadi titik krusial pentingnya adalah 0 sampai 2 tahun atau 1000 hari kehidupan. Slide selanjutnya. Nah, ini ya adalah gimana sih caranya kok anak itu supaya nggak stunting tadi ya. Nggak stunting, nggak mengalami masalah gisi kurang. Apalagi di masa sebelum pandemi aja kita udah punya PR tuh. Angkanya segitu gitu. Jadi kan ber... Gimana nih supaya anak saya nggak ikut-ikutan masuk ke angka itu gitu. Nah, ini resepnya ya. Resep kompletnya tuh ini sebenarnya. Pertama tuh ASI ya. ASI sampai usia 2 tahun diawali dengan IMD ya. Atau inisiasi menyusud ini. Kemudian diberikan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Lalu selanjutnya, setelah 6 bulan harus diberikan makanan pendamping. Karena ASI saja sudah tidak cukup ya untuk kebutuhan dia. Sehingga harus diberikan makanan pendamping. Berikutnya lagi, jangan lupa dipantau tumbuh kembang selama masa pandemi. Kemudian pemberian vitamin A dan pemberian suplemen ya. Seperti zat besi itu perlu tetap diberikan. Jangan lupa imunisasi dan jangan lupa melakukan protokol kesehatan. Terutama masa pandemi. Nah, mungkin karena judul kita sekarang lebih karena direct breastfeeding. Kita akan membahas lebih komplit di IMD dan ASI eksklusif. Gimana caranya supaya berhasil gitu ya. Supaya jadi investasi masa depan. Untuk topik yang MPAC, pantau tumbuh kembang. Mungkin kemampuan kita bisa bahas di judul lain ya, Mbak Ana. Panjang pembahasannya. Jadi, kita akan fokus di bagaimana sih memaksimalkan ASI tadi ya. Direct breastfeeding tadi. Supaya tidak anaknya stunting. Supaya di masa depan anaknya juga cerdas ya. Tetap cerdas tadi. Seperti yang sudah kita bahas. Selanjutnya. Nah, ini tadi ya. Jadi, menyusui itu bukan sekedar memberi ASI. Lomberi ASI kan tadi ya. Dipamping saja. Terus sudah kasih ke bayinya. Ibunya tidak pernah memeluk. Direct breastfeeding tadi ya. Memeluk, menggendong. Menatap mata anak. Jadi, bukan sedar itu sebenarnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi, sebenarnya apa sih dok manfaatnya gitu loh pemberian ASI itu. Nah, manfaatnya itu ada dua ya. Untuk ibu dan untuk bayinya juga loh. Jadi, beberapa kasus DJIH juga. Ada yang gak mau. Misalnya mungkin unwanted children atau apa gitu ya. Masalah-masalah. Tapi ingat loh. Bagaimanapun juga perasaan kita pada waktu itu. Ingat loh. ASI itu bukan untuk bayi aja. Tapi untuk ibu. Contoh. Ibunya kan perdarahnya jadi lebih cepat berhenti ya. Masa nifasnya. Karena rahimnya lebih cepat kembali ke ukuran semula. Lalu kemudian kalau yang lagi tadi ya. Baby blues, baby blues. Rasanya tuh bete gitu ya. Habis melahirkan kan memang banyak perubahan hormon. Justru dengan mendekatkan bayi. Memeluk bayi itu memperat bonding ibu dan anak. Lalu kemudian kalau ditelatnya ini neteknya. Netek ini langsungnya dari pagi. Terus malam kan begadang. Bayi kan awal-awal bulan gitu. Suka begadang gitu. Tetapi kalau ditelatenin fungsinya semua. Dari menyusui ini prosesnya ya. Proses menyusuinya. Akan muncullah manfaat dan fungsinya yang bermacam-macam. Contoh dia bisa jadi laktasi amanore. Atau tidak mens. Karena menyusui yang bisa menjadi KB alamiah gitu. Jadi semua siklusnya diikuti. Semua siklusnya kita jalanin. Itu manfaatnya akan lebih banyak lagi gitu. Kalau untuk bayi jelas ya. Dia itu satu-satunya yang bebas alergi. Karena ibu kalau misalnya coba-coba susu formula. Kita tidak pernah tahu. Walaupun keluarga kita tidak ada alerginya. Kadang-kadang bayinya alergi gitu ya bu. Jadi ini tidak ada dokter yang bisa menjawab bahwa. Oh anak ibu bebas alergi. Kalau keluarganya tidak alergi. Karena ada 25% loh masih bisa alergi. Nah itu bisa ke bayi juga. Nah paling aman ya asyik gitu. Kemudian berikutnya pasti lah ya bu. Lebih murah. Lebih praktis gitu ya. Tidak usah nget-ngangetin botol. Nyuci-nyuci gitu. Langsung netek. Tadi dari breastfeeding salah satunya ya. Langsung ditetein. Itu lebih murah. Dan lebih praktis. Aman juga dari kontaminasi bakeri. Suhunya pun sudah sesuai dengan suhu bayi. Ya kan anget. Dia seperti cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita. Misalnya mohon maaf air seni gitu kan pasti agak anget-anget gitu ya. Nah asyik juga seperti itu. Sudah sesuai dengan kebutuhan bayinya. Nah itulah manfaat dari asyik dan juga menyusui tadi. Oke slide selanjutnya. Nah lalu gimana sih kunci keberhasilan menyusui tadi ya. Sebenarnya bagaimana caranya untuk bisa sukses menyusui dok step-stepnya apa aja gitu kan. Kita tadi mau menuju ke investasi masa depan yang tadi itu ya mencegah stunting. Slide selanjutnya. Pertama memang harus dilakukan kontak kulit dengan kulit bayi dan ibu. Jadi atau inisiasi menyusui dini ya. Segera setelah lahir ini adalah kuncinya. Slide selanjutnya. Nah jadi apa sih inisiasi menyusui dini itu ya. Jadi pemberian asyik segera satu jam setelah bayi lahir. Nah tentu ini perlu kerjasama dengan tenaga kesehatan. Karena kan dokter atau perawat yang menilai apakah bayinya bugar, ibunya juga sehat. Untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Tetapi pada prinsipnya walaupun sesar, walaupun lahir normal. Kalau bayinya segar atau bugar ya. Bahasa medisnya sehat. Itu boleh lakukan inisiasi menyusui dini. Jadi langsung bayinya enggak perlu dimandikan, enggak perlu dibersihkan seluruh tubuh ya. Cukup dibersihkan seluruh tubuh kecuali tangan. Nah baru ditaruh di dada ibu gitu. Jadi cukup dibersihkan lap kering gitu. Tangannya masih ada bekas-bekas ini ya. Ferniknya biasanya itu. Lalu langsung ditempelin ke dinding, ke dada ibunya. Nah setelah itu dibiarkan bayinya mencoba menyusu. Kalau misalnya selama satu jam atau setengah jam itu, kok bayinya enggak nyusu-nyusu ya doknya? Enggak apa-apa, proses ini tetap dilakukan saja. Karena dia sudah lengket dengan ibunya, sudah refleks-refleksnya, sudah mulai dia coba. Dia sudah mencium ibunya, ada kehangatan di situ, ada bonding pertamanya. Nah kesuksesan atau proses inisiasi menyusui dini ini akan menunjang kesuksesan menyusui berikutnya. Jadi tetap harus dilakukan prosesnya. Walaupun enggak sampai, loh kan dia belum berhasil netek nih dok, udah sejam nih enggak netek-netek. Cuma di jilat-jilat atau di kelamut-kelamut, dicium-cium tangannya, cium-cium jilat-jilat gitu. Tapi enggak apa-apa, ini sudah melalui proses IMD tadi, sudah akan merangsang dari bayinya sendiri ya. Kecakapan dia untuk netek nanti berikutnya, kehangatan dia juga sudah dapat, bonding juga sudah dia dapat gitu ya. Jadi kita enggak fokus di harus netek di IMD ini, enggak. Tapi yang penting adalah tahapnya sendiri, prosesnya tadi. Oke, slide selanjutnya. Nah, bahkan kalau misalnya bayinya sakit, gimana dok yang nempel-nempel di dada, enggak bisa ya gitu kan. Kalau bayinya masih, tadi ya kan caranya ada bayi bugar ya, bayi berlahir cukup, cukup bulan ya. Bayinya bugar skornya juga bagus, enggak asfixia ya, enggak langsung menangis gitu. Nah, kalau misalnya, oh ternyata dia kecil, gimana nih dok, mungkin memang harus ditunda. Kenapa? Karena kalau ditaruh di dada ibu pada saat itu, bisa terjadi misalnya henti nafas ya, nafasnya belum stabil, kedinginan, tetapi nanti proses itu bisa dilakukan berikutnya setelah kondisi bayi stabil. Misalnya perawatan metode kanguruk seperti gambar ini ya. Jadi itu biasanya ada syaratnya, bayinya sudah 2 kilo, bayinya sudah stabil gitu, sudah refleks isapnya bagus gitu, sudah dicek sama dokternya, tidak pernah ada periodik ablunya, stabil nafasnya, nah itu boleh nempel di berikutnya ya, walaupun IMD-nya tadi enggak dapat, tapi nanti bisa disusulkan berikutnya setelah bayi stabil, termasuk bayi-bayi sakit, bayi-bayi yang lahirnya enggak nangis, yang terpaksa harus dipasang alat bantu nafas dulu, tentu kita safety first ya, jadi menyelamatkan nyawanya dia dulu, baru nanti kita bisa lakukan latihan seperti ini, sampai juga dia punya refleks isap yang bagus, itu bisa dilakukan nempel-nempel seperti ini sambil netek, nanti belajar neteknya. Oke, slide selanjutnya. Nah, lalu berikutnya kesuksesan kedua tipsnya adalah, bukan tips ya, stepnya ya, rawat gabung ya, harus dilakukan rawat gabung. Slide selanjutnya, kenapa ya rawat gabung? Kadang-kadang kan ibunya lagi sakit, capek nih ya, masih jahitan semua, kadang di perut, kadang di area lahir, jalan lahir, ibunya pengen istirahat gitu ya. Ya boleh aja kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu, jadi misalnya hipertensi, tensinya masih belum stabil, masih sangat pusing, masih butuh istirahat gitu kan ada, tetapi kalau ibunya segera sudah fit, sudah baik, dan sudah dibolehkan oleh dokter-dokter rawat gabung, maka rawat gabung ini berpengaruh sekali untuk kesuksesan menyusui. Kenapa? Ya, ibu jadi bisa belajar mengenali tanda lapar bayi, oh, jam-jam laparnya kapan nih, jam-jam bangunnya kapan. Ibu juga bisa belajar ya, merespon dan merawat bayi pada saat rawat gabung ini, lalu kemudian biasanya bayi itu memang lebih anteng, bu, kalau ada ibunya tidurnya lebih tenang gitu, kalau nggak percaya nanti dicoba deh. Jadi kalau ditaruh di box, dia nangis, tapi kalau di samping ibunya, eh, dia nyenyak banget tidurnya gitu ya. Lalu kemudian ibu juga bebas, mau nyusui, mau bayi, jadi kadang dokter akan menyarankan misalnya minimal, bu, dua jam-dua jam disusuin, karena bayinya kan banyak tidurnya, tapi kadang ada nggak yang gitu juga, kadang bayinya memang pengen netek terus aja. Itu normal nggak, dok? Ya normal, sejam-sejam gitu dok, boleh gitu. Yang dua jam-dua jam tadi maksudnya kalau banyak tidurnya, karena kan setiap bayi beda-beda, ada yang awal-awal lahir itu, bayi baru lahir itu tidur terus gitu. Soalnya tidurnya kan memang 20 jam ya totalnya, 4 jam dia bangun justru di malam hari karena perolatin ibu tinggi gitu, pada malam hari. Nah, jadi siang itu tidur terus dok gitu. Nah, itu yang tadi dibilang dokter, dua jam-dua jam minimal dibangunin, diajak mimik gitu. Tapi ada juga yang, oh sejam setiap kali pengen mimik terus. Nah, ini boleh ya. Jadi, bebas menyusui sekehendak bayi itulah manfaat dari raut gabung. Jadi, kalau segera setelah ibunya merasa enak, tidak ada keluhan klinis lagi, tidak ada permasalahan. Ini adalah proses penunjang berikutnya untuk sukses mengasihi tadi ya. Slide selanjutnya. Nah, ini tanda-tanda lapar bayi tadi. Kita kan tadi waktu tujuan untuk raut gabung adalah bayinya itu bisa ibu pahami gitu. Siklus-siklusnya itu gimana. Nah, kalau zaman dulu mungkin ya, setelah bayinya nangis, baru menyusuin. Nah, sebenarnya tidak seperti itu juga. Bayi nangis itu benar, tanda dia lapar, tetapi itu sebenarnya sudah masuk ke lead cue. Lead cue itu yang paling bawah itu ya. Dia sudah mulai nangis, mulai marah-marah, mukanya merah gitu. Sebenarnya ada yang early feeding cue, yang paling atas. Yang dia baru toleh-toleh, masukin tangan ke mulut, kadang malah ah-uh, ah-uh gitu bunyi ya. Kalau bayi saya tuh dulu gitu, ah-uh, ah gitu. Kerasa tuh dari, ya, di kanan tidurnya samping kita kan. Oh, udah, apa nih, udah mulai ini ya, early feeding cue. Lalu yang tengah-tengah, dia udah mulai glisah-glisah ya. Sudah mulai lebih banyak gerak. Nah, itu cari-cari minum gitu. Nah, itu sudah middle ya. Lalu lead cue yang nangis tadi. Nah, ini semuanya punya step-step. Jadi, kalau lead cue baru disusuin, itu jangan di langsung netek ya. Jadi, ibu tenangkan dulu. Jadi, kalau sudah lead cue, itu kan nangis ya, nangis, marah, terlihat-lihat udah seking lapar ya, seking laparnya. Nah, ibu tenangin dulu dia. Stroking, digoyang-goyang, di-cuddling, di-peluk, lalu baru netekin. Kadang-kadang nggak sekali berhasil. Kadang-kadang marah-marah, masih marah-marah, sambil ngantuk-ngantuk, sambil lapar juga. Ngenyot sebentar, marah lagi. Ya, karena sudah lead cue. Ya, sudah digoyang-goyang dulu, di-peluk-peluk dulu. Ya, baru sorin lagi. Nah, supaya nggak sampai seperti itu, apa ya? Early feeding cue. Nanti kapan nih dok, early feeding cue itu, tiap bayi beda-beda. Ya, rata-rata, 2-3 jam tadi, sudah mulai kerasa deh, ah, 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 gitu dia. Oh, netek lagi nih, gitu. Nanti ibu akan hafal. Itulah manfaat, kalau gabungkan dia. Nah, kalau lead cue-nya, sudah terlanjur nangis ya. Mungkin ketiduran nih, semua pada ketiduran, nggak nyadar, tuh bayi, ah, udah nangis, gitu ya. Tadi caranya, tadi caranya ditenangin dulu, dipeluk dulu, baru ibu tetekin. Kenapa sih dok, kalau sampai segitunya? Karena banyak kasus, merasa tidak cukup asinya, sebab itu tadi, sebenarnya di lead cue. Gitu, udah terlanjur marah. Oh, nggak mau dinondok, dia nyusu sama saya, gitu. Tambah deh, cuk, dot, susu. Nah, itu bener, ini sering ya, terjadi saya belajar yang udah konsultasi ya, di poli, gitu. Padahal hanya urusan ini aja, early feeding cue, lead feeding cue, caranya lead gimana, gitu. Itu sebabnya tadi, step-step ini sudah disusun tuh, bener banget, gitu ya. Jadi memang sesuai dengan kondisi klinis. Kalau dia nggak belajar ini, dia nggak tahu kan, bahwa nangis itu tuh adalah lead cue, caranya gimana nangannya, memang nggak dipaksa langsung nyosor. Misalnya, oh, nangis nih, langsung sep, netek nak, nggak mau bayinya, harus ditenangin dulu. Nah, nanti kalau salah paham tadi ya, loh, kok nggak mau netek sama saya, dia kan nangis nih, lapor, ah, sih saya nggak cukup nih, gitu, ceritanya ya, sanduwaranya deh, Ah, udah deh, susu yang lain gitu, bu, jadi itu sering di sini ya, kenapa kok gambar ini jadi masuk ya, ya karena sering sih terjadi kesalahpahaman ya, tadi. Guys, slide selanjutnya. Nah, ini ya, lalu kemudian yang berikutnya lagi, selama rawat gabung ini, aduh, sisa saya kok masih netes-netes ya, gitu, nanti, aduh, udah pengen deh, cari yang, nah, tapi ya, jangan, ya bu, tahan, tahan dulu ya, tahan dulu, stop, gitu, lambung bayi itu, ini ya, ada, ini ya, bertahapnya, jadi sesuai kemampuan dia juga, jadi cuma sebesar beci ceri, sebesar beci ceri ya, sesuai kan dengan, asih yang ibu yang satu cc, dua cc, tapi caranya gimana, apa cukup tuh satu cc, dua cc, kalau sekali minumnya ya gak cukup, tapi kan minumnya tadi, sejam, dua jam, di total deh, sampai 24 jam, ya kan, kan minumnya 8 sampai 10 kali, gitu kan, berarti sekitar dua jaman tadi memang, mimiknya kan, ya cukup, kalau segitu, jadi terus, terus gitu, karena memang kalau ibu kasih banyak langsung, waduh muntah deh ibu pasti, kenapa ya, lambungnya kan masih kecil, gitu, jadi memang, dia minumnya ya sedikit-sedikit tadi, sedikit-sedikit, tapi sering, dan jangan buru-buru ngasih, macem-macem ini ya, susu air putih, gitu, susu kermula, ini sering kok di, bangsal juga gitu, dok, ini kok belum, ini ya, belum banyak ya ini ya, gambarnya ini, boleh dilihat nanti, jadi, tetap percaya ya bu, ditetekin aja, sejam-sejam, sejam gitu, oke, slide selanjutnya, lalu kemudian ya, dilarang cegah ya, cegah pemberian susu, atau makanan tambahan lain, slide selanjutnya, nah ini sudah ada undang-undangnya ya, jadi kalau di rumah sakit, mungkin, ya tadi ya, goyah-goyah gitu ya, lalu ngomong deh, ke rumah sakit gitu, pengen nambah yang lain, itu biasanya kita akan memberikan inform constant, karena kita sudah, ada ini, peraturan ini, jadi gak boleh ngasih-ngasih gitu ya, jadi tetap diusahakan, asih apalagi, dari dokternya gak ada ngasih tau, suruh-suruh ngasih tambahan gitu, nanti kan kita akan, lihat ya, kondisi klinisnya, yang mana yang perlu, yang mana yang enggak gitu, tapi tetap, mindset pertama ya, harus diusahakan dulu asihnya gitu, gak buru-buru nambah gitu, gak cepat-cepat nambah, kita cari solusinya, kalau memang ada masalah gitu ya, oke, slide selanjutnya, nah ini ya, hindari susu formula, kecuali atas saran dokter tentunya, tapi pasti dokternya juga, gak akan buru-buru nambah juga, dia akan cari solusi, dicariin solusinya nanti, bu, apa penyebabnya gitu, yang lainnya, supaya tetap dapat asih, ya, karena asih memang, paling bagus untuk bayi ya, gak ada yang bisa menggantikan, selain asih, jadi yang susu formula, yang sebagus apapun, dia itu, zat, harus ada zat tambahan, jadi susu formula ini maksudnya, memang dia basenya dari sapi, tetapi ada yang dikurangin, lemaknya yang gak cocok, untuk bayi dikurangin ada, ya, kan gak seperti lemaknya, untuk bayi sapi gitu ya, lalu kemudian zat-zat apa yang perlu ditambahkan, namanya fortifikasi, ke dalam susu formula itu, sudah ditambahin, tetapi, apa yang perlu ditambah itu, ya mengacu ke asih, nah, meniru asih, jadi kenapa kita cari yang tiruan, yang kawe, gitu ya, kita cari yang original, jadi semangatnya tuh begitu, jadi susu formula itu, disusunnya berdasarkan, contoh template aslinya tuh, asih gitu, bahasanya, oke, slide selanjutnya, nah ini ya, hindari penggunaan botol, bot, dan empeng, kenapa ya dong, ini termasuk dari step 1, sampai 5 nanti, adalah sukses menyusui, ya, untuk di masa pandemi ini juga, slide selanjutnya, nah ini tadi kita bahas, tentang fisiologi laktasi, tadi ya, jadi ini kan, ada bayi menetein langsung ya bu ya, di bawah itu, di payudara ibunya, ternyata di dalam proses ini, itu terangsanglah juga, hormon yang di kepala ibunya, hormon prolaktin, jadi, pada waktu dia, refleks isap bayi ini ya, rutin, isap, telat, itu semuanya, merangsang 2 hormon, prolaktin, dan oksitosin, prolaktin itu, untuk membantu produksi asih yang di atas, oksitosin juga, membantu pengeluaran asih, kalau, memompah, itu tidak merangsang 2, hanya cuma 1 yang dia rangsang, pengeluaran asih saja, oksitosin saja, nah, jadi proses, antara, apa, menetein langsung, direct breastfeeding, dengan memompah, itu different ya, jadi yang, satu, hanya mengeluarkan, tetapi tidak merangsang produksi, yang merangsang produksi apa, ya isepan, dan kenyotan bayinya, gitu ya, jadi apa ya, harus netek langsung, nah itu ajaibnya, kenapa, kalau sapi perah, di perah siapa saja, ada, susunya ya, ya kan, tidak harus bayinya gitu, yang netek di situ, tapi kalau manusia, tidak begitu, dengan otomatis, kalau di, tanpa netek, jadi cuma, memompah terus, nah, otomatis tidak terangsang, prolaktinnya, jadi produksinya, lama-lama berhenti, gitu, dia cuma ngeluarin, sampai kapan ngeluarinya, sampai stoknya habis, awal-awal aja, gitu, bisa mencukupi, lama-lama gak mencukupi lagi, sebagian besar, kalau misalnya, hanya memompah, itu gak sampai dua tahun, padahal kita tadi kan, resep-resep untuk, cegah stunting tadi, untuk investasi masa depan, itu kan harus nyusunnya dua tahun, kalau bisa, nah, jadi gak, gak, gak jangka panjang, gitu, ini ya, jadi, ini visiologi laktasi, ini harus kita pahami, baru kita main pompa-pompaan tadi, nah, pompa itu jadinya kapan, kalau-kalau aja, kalau saya bahasa jawanya, ya, kalau ibunya perlu, memang mau ninggalin bayinya, disotok, gitu, atau ibunya kerja, dikosongin, itu benar perlu, tetapi setelahnya, setelah ibunya pulang, ada ibunya di rumah, netek, tetap harus netekin, nah, inilah yang merangsang, sesungguhnya produksi asih itu sendiri, dan satu lagi, kita memberikan asih kan, bukan cuman, urusan setok asih, tapi juga ada, menyayanginya tadi, ada bondingnya, gitu, ada kasih sayangnya, gitu, ya, itu tentunya gak kita dapat, ketika, tidak direct breastfeeding, gitu ya, slide selanjutnya, semakin sering payudara dihisap, dan dikosongkan, maka promosiasi juga, semakin meningkat, gitu ya, karena dia merangsang, dua jenis hormon, tetapi kalau, mempas saja itu, sebenarnya cuma satu jenis hormon yang terangsang, oke, saya lihat selanjutnya, nah, ini ya, kalau penggunaan botol, dot empeng, bauhnya apa ya doknya, jadi kalau sudah dipompa, asih perah, terus ngasihnya pakai apa, gitu ya, ngasihnya memang gak boleh pakai botol, dot dan empeng, ya, kenapa, karena dia akan mengubah, pola isap bayi, atau refleks isapnya hilang, soalnya kan, antara netek tadi, rat, routing ya, namanya routing, dia agak mangap, gitu bu, nyot, 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 gitu ya, tapi kalau, cuma dot, dia cuma saking, gitu doangnya, lama-lama dia, gak biasa ngenyot, gak pinter lagi, ngenyot, gitu, sudah keenakan, pakai dot dan empeng, jadi mengaguh, transformasi, lalu kemudian mengubah pola menghisap, mempercepat, berhenti, menyusui, nah kalau gak mau berhenti, kalau udah gak mau nyusu lagi ke ibu, ya kan, tadilah prolaktinnya gak pernah terangsang, ya, bisa dipahami ya, dikasih dot, empeng, gak mau netek lagi, cuma dipompa aja, berhenti gak asinya? Berhenti, ya sudah, akhirnya stop, biasanya akan datang sih, ke poli kita, minta relaktasi, kepengen netek lagi dok, supaya dia mau netek saya, karena proses asis saya tambah turun, ya sudah bu, cerai dot saya bahasanya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, cerai dot bu, dotnya stop, lalu, nanti ada Medela ya, khusus itu yang, salah satu merk itu, Medela itu, atau bisa pakai kantong, dengan selang, gitu ya, tetap dibantu dulu, dengan asiprah, atau yang lainnya ya, dibantu dulu, karena kan pura-pura bayinya itu, netek sama ibu, ada asinya, kan asinya sudah mulai berkurang, kadang-kadang ada yang mulai, malah habis gitu ya, tetap gitu, tapi gimana caranya dia mau nyaplok netek itu, ya dia harus cerai dot dulu, cerai dot dulu, dikasih minumnya pakai cangkir, sendok, pipet, nah nanti mau gak dok dia akhirnya, netek dok, mau, karena sebenarnya, bayi itu punya refleks, dan dia itu, netek itu adalah suatu calming ya, buat dia, gitu, ketenangan buat dia, gitu, jadi ketika, misalnya dari pagi sampai siang, seharian, kita gak kasih dia dot, ya, kita cuma kasih sendok terus, mimiknya gitu kan, cangkir, lama-lama dia pengen mengenyat aja gitu, nah itulah, kita latih lagi, netek ke ibunya, sama sekali gak pakai bottle dot, itu relatasi ya, kalau dokter lanjur benar-benar, sampai gak mau netek sama ibunya, itu ada prosesnya, ngamuk gak dok, ya pasti ada strugglingnya ya, perubahan gitu, udah keenaan, terus jadi gini deh, gak nyaman, beleleran lah, kalau gak pakai dot itu kan, memang lebih rekoso lah, saya bilang nyendoin, nyangkirin, dan harus hafal yang early feeding cue, gak boleh, let, baru dikasih cangkir sendok, khawatirnya dia marah, gak mau minum dari cangkir, harus early feeding cue, jadi sejam, 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 dua jam, dua jam, gitu kok, gitu, kalau udah telanjur lapar, dia nyari nyot-nyotan, nyari empengan, nah bagi bayi yang udah, gak mau netek lagi, ya nyari dot lagi, remel, jadi ngasih minumnya, memang, lebih ini ya, lebih teratur, lebih disiplin, gitu, early feeding cue tadi, carinya gitu, terus, baru nanti bisa gak dok, dia netek lagi, bisa, gitu, karena sebenarnya dia punya refleks, untuk nyot itu tetap refleksnya dia, kita stop si dotnya, kalau udah telanjur ini ya, mudah-mudahan gak kesana, kita makanya belajar, supaya gak telanjur, oke, slide selanjutnya, nah ini ya, cari bantuan praktis, atau bimbing yang menyusui, kelima nih ya, ini terakhir, karena memang, ya tadi ya, ya gimana sih dok, boleh slide selanjutnya gak apa-apa, nah gimana sih dok, sebenarnya posisi yang, menyusui yang benar, gitu, terus gimana sih, supaya gak lecet, gitu kan, nah nanti kan bisa diajari yang ibu-ibu, yang pertama tuh, kalau di JIH sih, alhamdulillah sudah rutin sih ya, begitu bayi lahir tuh, selalu diajarin, terus berikutnya akan kita cek, dokter anaknya datang ke situ, lihat bu, cara nyatainya gimana, sudah benar apa belum, ya prinsipnya harus satu garis ya, posisi menyusui ya, harus satu garis, dada ke dada, perut ke berut nempel, boleh gak ibunya tidur, boleh bu, itu kan ada gambarnya, ibunya tidur, ibunya mau gaya apapun boleh, bahkan yang IMD itu kan ibunya telentang, sebaiknya di atas, kadang bisa seperti itu, atau kadang ibunya miring, kadang kita menyusui itu kan bisa sampai dua tahun ya, kegiatan ibu apa aja, bisa dilakukan, asal tadi ya, posisi bayinya adalah lurus ya, lurus, jadi dada ke dada, menempel perut ke perut, kadang-kadang yang paling sering itu adalah, gini, bayinya badannya lurus, kepalanya noleh, ini namanya gak segaris, nah ini yang menyebabkan dia lecet, karena ketika posisi gak bagus, perlekatannya pasti gak bagus ya, slide selanjutnya, nah ketika posisi sudah benar tadi ya, satu garis lurus, dada ke dada, perut ke perut, gak noleh gini ya, tidak noleh, tentu langsung, mulut bayi itu langsung menghadap ke, payudara ibunya itu, langsung mengap-ap, gitu, kalau misalnya gak lurus, gimana dok, ketare, jadi ada refleks nariknya, nah itulah yang sakit, bikin lecet itu, harusnya netek itu gak sakit ya, nah kalau sakit itu kurang nempel gitu, kurang lurus, ditempelin lurusin, nah ini boleh aja, nanti minta tolong, DJIH ya, saya kan DJIH tugasnya, saya taunya DJIH ya, nanti sama susternya boleh kok, atau dokternya nanya gitu, gimana posisinya, yang benar waktu-waktu gabung itu juga, cara belajar menyusui, cara belajar pelekatan, belajar untuk mengenali, tanda-tanda lapar bayi, gitu, nah ini ya, cara menyusunya, mangap, bayinya itu mulutnya mangap, dagunya juga menyentuh payudara, mulut terbuka lebar, gitu, itu dengan otomatis, kalau posisinya sudah benar, maka pelekatan juga akan benar, gitu, slide selanjutnya, nah ini kalau akibat-akibat dia kok, jadi lecet, jadi nyiru, yaudah kok ditarik-tarik, nah memang benar, kalau pelekatannya kurang, selain proses dan pelekatan menyusui, itu memang benar bisa membuat lecet tadi, ya, semua ibu pasti lecet kan dok, waktu amil, waktu nyusui gak juga sih, gak juga loh ya, gak, kalau benar posisinya, itu dari awal udah juga aman kok, gak lecet, gitu, nah kalau lecet, kadang-kadang memang bisa berkelanjutan, jadi ada infeksi, ada jamur, produksi asing, yang paling sering itu, ke poli, ya ini tadi, gak netein jadinya, karena sakit kan, nyiri ibunya, puting yang bisa sampai robe, atau bengkak tadi, terus gak mau ditetein bayinya, jadi akhirnya, produksi asingnya juga berkurang, karena kan setiap penyetein, jadi perih, itu tadi, itu juga akibat yang tidak kita inginkan, jadinya bayinya, malah gak jadi yusuk, karena lecet ini, slide selanjutnya, nah kalau sudah terjadi, ya boleh ya, diberikan asing, ya bisa aja diberikan asing, atau memang diberikan, krim juga boleh ya, setelah menyusui, gitu, nah ini tentunya, sama bagusnya ya, disitirhatin dulu, bisa, atau kalau misalnya ibu, benar-benar gak tahan, ya dipompa dulu, gitu, ya asingnya, lalu diberikan ke bayinya, jangan pakai dot atau empeng, kalau sudah terjadi luka kuting ini, oke, slide selanjutnya, nah lalu gimana ya, menilai prosesnya tadi, sudah benar apa, enggak ya dok ya, saya tadi nyusuinnya, gitu ya, slide selanjutnya, ya jadi, jangan lupa ya, jadi memang, target menyusui, itu adalah, outcome-nya yang kita harapkan adalah, berat badan bayi ya, prinsipnya ya, jadi berat badan bayi, kalau misalnya, di tiga hari pertama kehidupan tadi, ya benarnya, tiga hari yang awal-awal itu loh, yang asingnya masih sedikit-sedikit itu loh dok, itu turun gak dok berat badan anak saya, nanti gimana tuh, kan cuma setetes dua tetes, nah ini ya, kita selalu memantau ya, di Jihai juga ya, di ruang rawat, inap itu persalinan, akan ditimbang setiap hari, berat badan bayinya, kalau gak lebih dari 10%, ya sudah, gak apa-apa, nanti akan, asing kan akan bertambah, seiring usia, ya pasti akan bisa ngejar lagi, jadi gak apa-apa, itu sudah cukup asingnya, memang untuk bayinya gitu, lalu kemudian BAB, BAK-nya bayi sering, ya itu juga salah satu tanda kecukupan, kemudian yang paling penting tentu, berat badan bayinya, ya berat badan bayinya nanti bisa naik, yang awal-awal tadi turun, tapi gak lebih dari 10%, tapi akhirnya kembali ke berat lahir, atau bahkan meningkat, nah itu tanda menyusunya optimal, satu lagi memang, bayinya nampak tidur pula, setelah netekin, terus ibu merasa payudaranya itu, sudah kosong, ya dengan proses tadi ya, pelekatan yang benar, sudah ditetein dengan benar ibu, merasanya sudah kosong nih, sudah habis gitu, itu adalah tanda-tanda, dari kecukupan asingnya tadi, ya oke, slide selanjutnya, nah ini ya, monitor kurva pertumbuhan, jangan lupa tadi ya, oke, slide selanjutnya, ya simpulannya adalah, ya slide selanjutnya, nah jadi memang, sukses mengasihi ini banyak faktornya, ibu tidak, gak bisa sendiri gitu, ya keluarga juga perlu ya, keluarga tadi ya, jangan yang, oh masih sedikit, nanti nanti ada bisikan-bisikan gitu, sedikit udah ditambah dulu gitu, nah jadi deh, gak jadi deh, masih eksklusif gitu ya, jadi ini semua, ini harus di, ini ya apa namanya, informasi dari dokter itu, kan kadang kan, gak harus ke seluruh keluarga, kita gak bisa ngerangin ke seluruh keluarga gitu, nah, ibu harus orang tua lah yang berperan, dan kedua ya, suami istri, jadi kalau dokter kan edukasinya memang, kepada orang tuanya, bukan ke keluarga-keluarga lain, gak ada, ini ya, gak ada legasinya gitu loh, kita menerangkan ke keluarga-keluarga lain itu, jadi orang tua harus memberi pahaman kepada keluarga, gitu, jadi, nah satu lagi, setemannya ibu ini, yang paling penting sebenarnya si ayah, gitu ya, jadi ayah juga, mencari informasi, mendukung, dan memberi pengertian juga ke keluarga, semisal ada yang berbeda, dari yang sudah dijelaskan tadi, nah kemudian ibu juga bisa melihat, apa, nah fasilitas kesehatan di situ, setempat tenaga kesehatan, ibu bisa bisa menilai, ibu bisa bisa minta gitu, minta dibantu, minta IMD, minta tidak ditambah susu formula, minta tidak diberikan dot, gitu, bisa ya, jadi perlu dukungan dari semua pihak baik, orang tua, keluarga, tenaga kesehatan juga, jangan lupa tetap, nutrisi ibu harus dicukupi juga ya, selama menyusui, karena kan produksi asih juga, tergantung dari nutrisi ibu juga, selesai selanjutnya, dukungan ayah, ibu keluarga, tenaga kesehatan juga, termasuk ya, dalam kunci keberhasilan menyusui, slide selanjutnya, ya oke, itu dulu, mungkin slide dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi ya, oke, baik, terima kasih dokter Vika, ini materinya benar-benar sangat, membuka, para maus disini ya, ini, sudah banyak sekali pertanyaan, dan ini juga, dari pertanyaan para maus ini, sudah dijelaskan oleh dokter Vika tadi ya, sesuai dengan slide-nya tadi, seperti itu, jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, ini saya mau ke peer-review moms dulu, ini dengan ibu Liliana ini ya, selamat siang ibu Liliana, masih bergabung di sini kah? Mohon maaf ibu, untuk mikrofonnya bisa dinyalakan ke lebih dahulu, iya, selamat siang ibu, mungkin saya bisa langsung ke slide presentasi dulu ya, saya coba, oh iya boleh, ini kebetulan juga, sudah ada beberapa ibu yang bertanya ini, kalau putingnya lecet itu harus bagaimana, mungkin akan, iya, 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 sangat berhubungan dengan produk dari peer-review momsnya, silahkan ibu Liliana, iya, sudah kelihatan ya, selamat siang para mom semuanya, tadi dokter sangat menjelaskan dengan gamblang ya, tadi ada beberapa hal yang saya tangkap, dokter ada bilang bahwa, nabung dari 0 sampai 2 tahun, atau 1.000 hari kehidupan itu sangat penting ya, yang ditabung itu adalah gizinya, nah termasuk di dalamnya adalah ASI, dari usia 0 sampai 2 tahun itu menyusui, gitu, kemudian kalau ASI eksklusifnya, atau direct breastfeeding, 0 sampai 6 bulan, itu sudah harus, ya sebaiknya memang harus sangat dilakukan gitu, kemudian juga setelah 6 bulan adalah MPAC, jadi memang nabung ini tadi sangat penting ya, dampaknya adalah supaya nggak terjadi stunting gitu ya, kemudian juga imunnya kuat, dan anak-anak cerdas ya, nah DBF ini juga tadi dokter menyebutkan bahwa penting nih, sangat penting nih DBF itu ya, selain untuk cuddling atau bonding ya, kemudian juga supaya merangsang prolaktin, supaya ASI-nya banyak gitu, namun banyak mam nih yang, apa namanya, saat menyusui ada kendala, misalnya kayak luka puting gitu ya, atau putingnya lecet, nah memang biasanya luka puting ini, penyebabnya adalah karena menyusui yang salah, tadi sih dokter menyebutkan, kalau udah di JIH sih sudah dikasih tahu gitu ya, memang kadangkala mungkin, kalau bagi mams yang posisi atau letaknya salah, nah itu bisa menyebabkan putingnya lecet, nah itu karena belum tahu, si dedeknya belum tahu nih letak putingnya, namun setelah beberapa saat ya, ketika sudah tahu letak putingnya, biasanya nggak terjadi lecet lagi gitu, kemudian tidak sempurnanya, pelekatan antara mulut bayi dengan puting ibu, lalu payudara terlalu keras dan bengkak, kemudian saat bayi mulai tumbuh gigi, nah biasanya usia 6 bulan atau lebih, bayi mulai tumbuh gigi, nah di sini biasanya banyak mams yang mengeluhkan, aduh kok lecet pada puting saat menyusui gitu ya, atau bahkan sampai luka, nah memang akibat dan bahaya puting luka ini, tadi juga sudah dijelaskan, ada infeksi, kemudian bisa jadi timbul jamur pada puting, kemudian proaksinya, produksi asinya bisa berkurang gitu, karena perih tadi kemudian jadinya kurang menyusui, tidak menyusui, seperti itu, kemudian rasa nyeri dan puting payudaranya robek. Nah, namun para mams yang pernah mengalami hal ini semua, tidak perlu khawatir, karena kami dari PT Etherkon Pharma atau Novel Group Pharmaceutical, ini menciptakan produk yang namanya Pure Mams Nipple Cream ya, di mana Pure Mams Nipple Cream ini adalah krim yang kami dedikasikan untuk mams dan mendampingi mams menyusui sampai dengan tuntas, seperti itu. Jadi Pure Mams ini berbentuknya krim, kemudian kandungannya adalah tanpa kandungan lanolin, yang berasal dari kandungan hewani. Dan memang setahu saya saat ini, satu-satunya nipple cream yang tanpa lanolin atau kandungan hewani adalah Pure Mams Nipple Cream. Seperti itu. Nah, kenapa sih memang Pure Mams Nipple Cream ini memilih untuk lanolin free? karena lanolin ini berasal dari kandungan hewani dan beresiko menyebabkan alergi. Seperti itu. Jadi alerginya itu bisa tertelan dan menyebar ke seluruh tubuh, dan kemudian alergi juga kalau misalnya tersentuh kulit. dan lanolin ini kan memang teksturnya berminyak, jadi tidak mudah diserap oleh kulit. Jadi bisa meninggalkan residu atau sisa-sisa di permukaan puting itu. Nah, Pure Mams Nipple Cream ini ada kandungannya adalah provitamin B5. Jadi provitamin B5 ini yang untuk melembabkan, kemudian memperbaiki kulit yang rusak, dan juga bisa mengurangi bekas luka pada puting. Kemudian ada vitamin E yang memang berfungsi sebagai antioksidan, dan ada olive oil, di mana memang olive oil ini sangat baik, yang kita tahu adalah untuk meredakan iritasi, dan juga memperbaiki kulit yang rusak. Jadi Pure Mams Nipple Cream ini kerjanya itu tepat sasaran untuk mengatasi lecet atau luka pada puting atau nipple crack dengan cara pertama menenangkan kulit puting yang lecet dari rasa perih. Kemudian yang kedua, kulit yang rusaknya itu dilunakan. Setelah dilunakan, maka akan mudah dibersihkan permukaan kulitnya tanpa membuat kulitnya menjadi kering. Kemudian yang ketiga adalah menutrisi kulit puting dan memberikan kelembaban. Cara pakaiannya nipple cream sangat mudah ya, karena Pure Mams Nipple Cream ini juga diformulasikan secara food grade formula, artinya memang bahan bakunya semua adalah formulanya setara dengan makanan. Jadi tidak apa-apa jika tertelan. Jadi kalau habis pakai, tidak perlu dibilas lagi. Kemudian Pure Mams Nipple Cream ini juga diformulasikan tanpa aroma dan tanpa rasa. Jadi si kecil masih bisa mencium baunya bunda. Nah, cara pakaiannya Pure Mams Nipple Cream, setelah menyusui tangan Mams dipastikan dalam kondisi yang bersih, kemudian dioleskan secara tipis dan merata pada puting, mulai dari puting kemudian sampai dengan areola. Seperti itu. Karena tadi formulanya adalah food grade, jadi kalau misalnya setelah menggunakan nipple cream, kemudian dedeknya mau menyusui kembali, tidak perlu dibilas. Nah, tadi ini kalau misalnya hubungannya dengan direct breastfeeding gitu ya, tadi juga kadangkala kan ada mams yang sibuk nih ya, kadang direct breastfeeding, tapi kadang juga pakai pumping ya, apa sih namanya pompa asi. Nah, ini dari Pure BB juga mempunyai produk yang namanya Pure BB Liquid Cleanser. Jadi formulanya adalah tanpa SLS atau tanpa anionic surfactant, yang memang beresiko mengiritasi baik kulit dan pencernan si kecil. Jadi penggunaan Pure BB Liquid Cleanser ini adalah untuk membersihkan lemak dan menghilangkan bau amis. Maksud saya ini maksudnya adalah dari mungkin ya asi, ada yang ditaruh di botol dulu gitu ya. Nah, kemudian peralatan pumping dan juga peralatan makan MPAC. Nah, Pure BB Liquid Cleanser ini juga bisa digunakan untuk membersihkan buah dan sayuran. Kemudian mainan bayi, titernya, dan empengnya, nah ini juga bisa digunakan, dicuci menggunakan Pure BB Liquid Cleanser. Jadi kenapa sih harus menggunakan Pure BB Liquid Cleanser? Karena memang formulanya tanpa SLS tadi, di mana SLS ini adalah termasuk golongan anionic surfactant yang memang berfungsi sebagai pembersih, namun menyerap kelembapan kulit. Jadi jika dipakai secara terus-menerus ya, misalnya kayak mencuci perlengkapan makan bayi, kan dilakukan setiap hari gitu ya. Nah, itu juga beresiko menyebabkan hand dermatitis. Seperti itu, karena dia menyerap kelembapan bayi, sehingga makanya kalau misalnya cuci, pakai pencuci yang banyak mengandung SLS, itu kadang suka nggak, mam? Terasa kok tangannya berasa gatel ya, gitu. Atau kok tangannya berasa kering ya, gitu. Mungkin kalau misalnya pada pakaian, nah kalau misalnya dijemur gitu ya, kemudian pakaiannya biasanya kaku-kaku. Nah, itu biasanya ada masih residu SLS yang tertinggal. Nah, itu kalau bergesekan dengan kulit, maka beresiko menyebabkan iritasi. Nah, itu kita bisa bayangkan kalau ke tangan, kemudian ke kulit beresiko mengiritasi, maka bagaimana dengan pencernaan si kecil ya, di mana memang pencernaan si kecil, sistem perlindungannya belum terbentuk secara sempurna, jadi belum bisa melawan yang berbahaya, gitu. Bahan-bahan yang berbahaya, seperti patogen yang berbahaya ke dalam tubuh. Nah, makanya disarankan ya, menggunakan pencuci yang tanpa SLS. Dan karena memang konsep dari Pure ini adalah care for mom, care for baby, and care for the environment. Jadi, kami menggunakan bahan-bahan yang formulanya adalah low hazard, gitu. Selain tanpa SLS, juga low hazard. Nah, jadi dipastikan semuanya itu adalah mempunyai tingkat keamanan yang tertinggi, gitu. Tingkat keamanan yang sesuai untuk bayi. Kemudian juga untuk liquid cleanser ini, formulanya adalah teruji membunuh kuman, ya. Kuman E. coli dan staphylococcus aureus. Dimana dua kuman ini yang memang banyak menyebabkan mengganggu saluran pencapnaan, gitu. Seperti E. coli kan memang sering menyebabkan diare, gitu ya. Nah, Pure Baby Liquid Cleanser ini juga tadi saya ada tersebutkan, selain peduli dengan care for mom and baby, juga care for the environment, peduli dengan lingkungan. Karena apa? Karena tadi, makanya kita buat formulanya tanpa SLS. Karena busa yang dihasilkan oleh SLS ini bisa menurunkan kadar oksigen di perairan. Nah, ketika kadar oksigen di perairan, maka akan merusak ekosistem di perairan. Yang artinya, mencemari lingkungan. Seperti itu. Kemudian, bentuk cairan dari Pure Baby Liquid Cleanser ini, kalau moms lihat, itu pas, tidak terlalu kental, dan tidak terlalu encer. Seperti itu. Nah, Pure Baby Liquid Cleanser ini mungkin moms, kalau nggak ada SLS-nya, lalu pembersihnya dari mana, gitu ya. Nah, tidak perlu khawatir, karena bahan pembersih Pure Baby Liquid Cleanser ini berasal dari minyak kelapa dan gula jagung. Seperti itu. Jadi, mampu membersihkan lemak dengan minyak kelapa dan gula jagung ini. Namun, kalau mungkin moms menggunakannya, busanya pakai sedikit, nggak langsung banyak banget, gitu ya. Nggak perlu khawatir, karena dengan busa yang tidak terlalu banyak, juga bisa membersihkan. Karena yang penting bukan banyak busanya, tapi kemampuan dari bahan pembersih ini. Seperti itu. Kemudian, natural surfactant atau minyak kelapa dan gula jagung ini juga mampu menghilangkan pesticida. Makanya digunakan untuk cuci buah dan sayuran. Gitu. Jadi, kalau misalnya bersihkan, apalagi sekarang ya di masa pandemi ini, kayaknya wajib banget gitu. Mesti deh makan buah dan sayuran ya, yang bernutrisi, yang sehat. Tapi, kalau masih ada pesticidanya, kemudian masih ada SLS-nya, residunya masih tertinggal di buah-buahan. Jadi, ya, saya rasa itu belum kategori bersih. Jadi, makanya disarankan untuk menggunakan Pure Bibi Liquid Cleanser, karena bisa membersihkan perlengkapan bayi. Tadi perlengkapan makan bayi, mulai dari mungkin pumping-nya, perlengkapan pumping-nya. Kalau yang masih suka menggunakan pumping, atau bagi mamis yang juga sudah mulai ke MPAC, kan biasanya makanannya sudah mulai macam-macam ya. Ada ikan, ya. Mungkin ada bau amis nih, gitu. Nah, ada lemak-lemak. Nah, itu bisa membersihkan perlengkapan makan MPAC juga. Kemudian juga buah dan sayuran. Karena membersihkan dari lemak, membersihkan dari kuman, dan bersih dari residu SLS. Seperti itu. Kemudian, di dalam Pure Bibi Liquid Cleanser ini juga ada yang namanya ekstrak lemon. Jadi, ekstrak lemon ini untuk menghilangkan bau amis-nya. Jadi, bau amis bekas asi, ataupun mungkin makanan bayi. Seperti itu. Nah, Pure Bibi Liquid Cleanser ini, karena tadi kami care for baby, jadi kandungannya semua low hazard. Tidak ada yang namanya pewangi sintetis. Tidak ada yang namanya SLS. Tidak ada yang namanya alkohol. Seperti itu. Cara penggunaannya sangat mudah ya, Mams. Jadi, satu sendok Pure Bibi Liquid Cleanser diencerkan dalam satu liter air. Itu kemudian dicuci ya, yang mau dicuci seperti empengnya bisa, kemudian titelnya dicuci, kemudian dibilas dengan air mengalir. Nah, kalau misalnya membersihkan botol bekas asi, karena memang yang biasanya paling bau amis adalah bekas asi ya, dibandingkan dengan makanan-makanan empe asi, mungkin yang berasal dari ikan juga. Nah, tapi itu tidak perlu khawatir, karena mudah tinggal direndam ya, direndam selama satu menit, kemudian dibilas dengan air mengalir. Maka, bau amisnya itu hilang, dan tidak meninggalkan bau menyengat. Demikian untuk presentasi berkaitan dengan asi. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Liliana atas penjelasannya ini terkait produk dari Pure Mom, ini sangat membantu para ibu-ibu di sini yang sedang menyusui ketika ada masalah di payudara atau puting seperti itu ya, ini bisa menggunakan Pure Mom Nipple Cream, dan kalau saya baca dari ketanang produknya ya, ini untuk melembutkan dan melindungi dari puting yang kering seperti itu ya, dan juga ini aman untuk tertelan ya, ini dari produknya ini, berarti sangat aman untuk digunakan para ibu-ibu semuanya yang sedang menyusui, nanti kalau ada masalah seperti puting kering atau puting kering itu bisa menggunakan Pure Mom Nipple Cream dan itu aman untuk ibu dan bayi seperti itu ya. Oke, ini saya lanjut ke acara berikutnya, yaitu untuk sesi tanya-jawab ya, ini pertanyaan sudah banyak sekali ini kepada Dr. Vika, kepada Ibu Liliana juga, ini saya mau mulai dari Dr. Vika dulu ya, ini Dr. Vika apakah masih bergabung dengan kami dok? Masih ya. Ini karena saking banyak ya pertanyaan, rangkung saja ya pertanyaannya ini, pertanyaannya hampir mirip-mirip seperti itu ya dok, ini yang pertama, tadi kan dokter membicarakan tentang stunting ya dok, ini ada pengaruhnya pembelian ASI, terutama DBF ini terhadap stuntingnya anak. Iya, pengaruh ya, jadi kan pencegahan stunting tadi yang resepnya tadi ya, yang awal itu IMD, ASI eksklusif sampai 6 bulan, lalu kemudian berikutnya lagi dilanjutkan sampai usia 2 tahun, MPAC, itu sebenarnya yang stunting itu dari 0 sampai 2 tahun itu seperti itu, ada MPAC-nya, ada imunisasi, ada pantau tumbuh kembang. Kenapa? Karena bisa saja waktu awal bagus, tapi nggak dipantau lagi tumbuh kembangnya, eh, keteteran di waktu MPAC, mungkin anaknya makannya susah, beratnya kan naik, akhirnya di stunting di usia itu. Jadi, satu rangkaian sebenarnya, tetapi ASI tentu berpengaruh ya, karena memang nutrisi ASI tadi adalah yang terbaik dibandingkan susu formula ya, jadi itu kan menunjukkan perkembangan otak tadi, dan merangsang perkembangan otak juga. Lalu kemudian bayi yang diberikan ASI itu ASI eksklusif, terutama berat-beratnya selalu bagus ya, setengah-tengah dia nggak obesiti, karena kalau susu formula kadang bisa menyukai obesiti, tadi kan ada masalah lebih busy lebih, atau malah kurang karena bayinya nggak suka susu formulanya. Tapi kalau ASI pasti mau bayinya, jadi tetap kita ASI ini masuk dari ASI eksklusif, cegah stunting, ASI pencegah stunting itu masuk. Berikutnya lagi, alergi. Kadang-kadang kalau bukan masalah dari berat badan, ya alergi. Susu formula dikasihnya alergi. Anak alergi itu juga bolak-balik sakit. Bola-bolak sakit, ujung-ujungnya dia juga kecil. Bisa malah definisi besi, zat besi kalau berkepanjangan alerginya. Nah, solusinya apa? Ya, ASI lagi. Jadi jawabannya tetap ASI itu berpengaruh, walaupun tadi sebenarnya setnya yang untuk cegah stunting, ini kan tadi banyak ya, cuman kita kan bahasnya fokusnya yang ini. Mungkin selanjutnya, kuliah selanjutnya. Oke. Nanti akan penjelasin panjang lebar gitu ya dok ya. Ada yang lainnya memang selain ASI, tapi ASI tetap utama. Selain kesempatan, kita akan bahas tentang stunting ya, oke? Iya. Nah ini, bagaimana jika hanya salah satu payudara yang bisa disusukan gitu, mungkin sebelahnya rasa nyeri, atau tidak nyaman ketika menyusui di sebelah kanan atau kiri, seperti itu apakah ada efek sampingnya dok? Jadi memang kalau sebelah saja, kita tetap akan cari solusi ya, gimana? Karena kan bayi itu kebutuhannya kadang yang dua dia, minum kanan-kiri gitu. Nah, jadi akan lebih bagus kalau bisa menyusui di kedua payudara. Tapi kalau misalnya memang ada problem apa, kalau puting lecet, tadi kan sudah ada problemnya ya, sudah ada tetelaksananya, tadi itu enggak masalah, itu berhentinya sehari dua hari aja. Kalau lecet itu kan penyembuhan palingan dua hari, sudah sembuh. Lalu apalagi masalahnya, ada memang kasus pasien itu, mungkin kalau pengangkatan payudara dan sebagainya, nah itu memang biasanya ada kompensasi, ini enggak perlu khawatir. Akan kompensasi di sebelahnya. Jadi kadang-kadang sebelah payudara bisa cukup, tapi itu kalau kasusnya sudah ekstrim seperti itu. Tapi kalau dua-duanya berfungsi baik, ya kalau bisa dua-duanya, karena biasanya produksinya juga kanan-kiri cukup untuk sekali minum. Ada bayi yang minumnya dua-duanya. Nanti kita akan bantu, kenapa kok hanya sebelah yang bisa, apa problemnya tadi ya dicari. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus, karena akan lebih bagus untuk bayinya mencukupi kebutuhan bayi. Oke, baik. Mungkin kenapa ini hanya salah satu, mungkin ada beberapa problem seperti mastitis, atau bayi tidak nyaman ada di salah satu posisi, bagaimana dok? Kita latihan, karena itu mitos saja, kalau yang posisi tidak nyaman itu mitos. Itu memang namanya ibu baru belajar, ibunya yang egonya itu kurang. Tapi kalau di pola latas sih, diawasin, diajarin posisi yang kurang nyaman bagi ibu dan bayinya, nanti sudah dibenerin, itu ya cepat kok, langsung oh bisa netek lagi. Jadi posisi itu termasuk mitos. Tetapi kalau mastitis, ya tadi memang dihentikan dulu, tapi kan sementara diobatin dulu ibunya, lalu bisa lagi menetekin berikutnya. Jadi kita cari problem solusinya, apa sesuai kasusnya. Pada prinsipnya ya, kalau bisa dua-duanya diberikan kepada bayinya. Kalau lebih ya dipompa saja. Kalau sebenarnya sudah cukup kok. Dok, yang sebelah dia sudah kenyang, sudah telar tidur, yang sebelah dipompa untuk selanjutnya. Jadi tetap kita butuh dua-duanya kalau bisa ya. Oke, berarti untuk payudara itu sebaiknya dikosongkan, sama-sama dikosongkan gitu ya dok ya. Produksi kembali seperti itu. Produksi kembali, ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ya dok. Ini ada ibu, para ibu ini sudah melaksanakan DBF ya, direct breastfeeding, tapi buat badan bayi itu kenaikannya tidak banyak gitu. Tapi masih di kategori normal. Apakah itu ada masalah untuk perkembangannya nanti atau seperti apa itu dok? Jadi kan memang tadi pantau tumbuh kembang termasuk di dalam pencegahan tadi ya. Jadi memang kita yang sampai stunting itu kan gizi kurang kronis. Kronisnya itu berapa lama dok? Itu tiga bulan lebih. Tiga bulan lebih. Jadi, kalau kita ngikutin alurnya, prosedurnya itu, di bawah satu tahun itu kan satu bulan. Tiap bulan ditimbang pemantauannya. Jadi, jangan lama-lama memang. Jadi, sambil direct breastfeeding, setiap bulannya harus dicek. Berat badannya tadi sesuai enggak? Sudah cukup enggak? Tadi kan nilai kecukupan. AC-nya kan pakai kurva ya. Selain dari BAB-BAK, cedurnya nyenyak, kosong payudara, lalu berat badannya yang paling objektif. Cukup enggak? Kalau cukup, ya sudah ibu enggak usah khawatir. Berarti AC- ibu cukup. Kalau berat badannya bagus. Lalu kalau misalnya terlambat dok, satu bulan enggak sesuai target nih. Bulan depan kan kita bisa gejar. Karena kalau misalnya yang sampai stunting itu yang gizi kurang kronis. Jadi, enggak ketahuan atau tidak ditata laksana secara jangka panjang. Nah, harapannya kan pemantauan tadi ya. Ada cross-check-nya tadi. Cross-check-nya setelah diberikan AC-nya. Kita cross-check, kita evaluasi lagi. Usahakan setiap bulan. Kalau di bawah satu tahun tadi. Jadi, bisa dikejar, Bu. Kalau pertanyaannya, apakah dia itu sudah lama, gizi kurangnya, enggak naik-naik berat badannya, atau masih baru sebentar-sebentar yang tadi ya, enggak tercapai sebulan, atau bulan ini tercapai, besok enggak tercapai lagi ya. Harus biasanya kan disemangatin tuh. Problemnya apa nih, Bu? Apa Ibu? Bulan ini kok agak turun nih berat badan anaknya, KBM-nya ya, dari kenakan berat minimal. Sebelumnya udah cukup banget nih, naiknya udah pas. Oh iya, memang banyak tidurnya, dok. Bulan ini, gitu. Saya ya enggak netekin malam. Ini gitu, nanti akan dikedetak. Itu pasti beda dengan yang bulan kemarin. Lalu apa? Mungkin Ibu-nya pindahan, capek, gitu ya. Jadi ya, gitu. Mungkin diusahakan ada pemantauan setiap bulannya supaya tidak terjadi stunting tadi. Ya, baik. Mungkin biasanya para Ibu-Ibu, para mom sih gampang khawatir gitu. Kalau, kok berat badan bayi saya, kok enggak seperti tetapnya berat badannya atau tidak. Berat badannya akan ke-trigger gitu ya, dok. Kok bayi saya seperti ini sih, ke bayi sebelah seperti ini. Benar. Ya, benar. Sering kok kayak gitu. Jadi, prinsipnya kita pantau objektifnya pakai chart itu ya. Chart itu. Kalau penampakannya kecil, besar, gemuk, kurus, gitu, enggak bisa didetek. Dokter juga enggak bisa. Bahkan yang di sosial media kayaknya anaknya kok kecil stunting nih. Ada kan yang diagnosa kayak gitu jadi rame deh. Itu. Itu enggak bisa ya. Kan harus ditimbang anaknya di beneran sosial-sosial, enggak. Lalu kemudian apakah berat badannya itu bertambah sesuai KBM kenaikan berat minimal atau tidak kan. Harus pemantauan itu tetap harus jawabnya seperti itu. Nah, kalau memang sekali enggak tercapai, jangan kuatir, kita perbaiki bulan berikutnya. Ya, gitu. Terus. Dan ibu harus ikutin petunjuknya. Apa sih yang kurangnya tadi dibenerin. Kalau enggak dibenerin, sudah dikasih tahu. Enggak dibenerin, berikut-berikut. Nah, itu yang bisa nyambung sampai akhirnya benar-benar anaknya jadi stunting. Gitu, paling enggak. Oke. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ini ada yang bertanya, bagaimana jika anak berhenti di BF di usia 13 bulan? Apakah itu akan berpengaruh ke perkembangannya nanti atau bisa diberikan menggunakan media lain seperti gelas atau sendok? Jadi, kan target kita tadi dua tahun ya, kalau bisa ya, dan masih tetap butuh yang namanya direct breastfeeding untuk merangsang prolaktin tadi. Coba deh, kalau 13 bulan ibu pompa terus, tetap akan stop, mau di usia berapapun. Usia satu bulan, usia dua bulan, ibu pumping terus, enggak pernah ditetein, dia akan stop dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya usia 13 bulan, kenapa kok di besapih itu? Berarti sudah disapih kan bahasanya. ya kecepatan. Kalau bisa, ya lanjutin lagi neteknya. Problemnya apa? Itu tadi kan setiap kasus itu beda-beda. Kok 13 bulan sudah disapih? Kenapa? Karena tadi berarti itu menyapih gini, enggak netekin langsung kan. Ya, tetap akan berhenti yang tadi ya. Fisiologinya tetap akan sama. Bisa berpotensi berkurang produksi asinya. Berarti justru dengan memaksa anak DBF itu untuk memproduksi asih terus gitu ya, dok? Jadi, DBF itu adalah proses untuk menjaga kestabilan produksi asih. Kalau pumping boleh untuk mengusungkan payudara. Tapi produksinya tetap dengan darah breastfeeding. Sama, nanti kalau 13 bulan disapih, cerai-cerai, enggak netek, itu berarti sudah disapih kan. Enggak netek lagi. Ya, akan berhenti, Bu, dengan sendirinya asih, Bu. Paling dipompas tahan berapa bulan, enggak sampai dua tahun. Nanti kita tanya tuh, kita tanya tuh, kok Bu, kenapa kok disapih? Kan sudah sampai 13 bulan emang-emang, Bu. Lanjutin aja. Nanti bisa konsultasi dengan dokter Pika yang di Boilak. Iya, karena kan kalau memang sangat-sangat perlu, misalnya belum puas di sini, tentu karena ada teknis-teknis tertentu tadi, teknis-teknis tertentu yang memang mau enggak mau harus dilihat dulu problemnya apa, gitu. Iya, gitu, Mbak. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya ini ya, dok. Bagaimana cara menghasilkan asih yang berkualitas dan produksi asihnya itu cukup untuk bayi? Nah, jadi kan jadi prinsipnya enggak ada yang one for all, all for one. Jadi, misalnya minum suplemen yang enggak itu tok, gitu, benar. Nah, terus dari presiding ya enggak cuman itu tok, ya harus makan. Kalau di dari seribu hari kehidupan itu ibu hamil itu masih dengan bahasa dua porsi loh ya, itu dari seribu hari kehidupan. Dua porsi itu masih ada kata-kata seperti itu. Dan menyusui itu satu setengah porsi, itu masih ada untuk seribu hari kehidupan. Tidak harus karbonya, tapi proteinnya juga, sayur yang lebih banyak boleh. Jadi, maka memang makannya ibu menyusui itu memang agak lebih banyak masih porsinya. Karena kan sama aja habis di, biasanya nanti kerasa deh ibu yang menyusui itu habisnya tekan itu lapar dan haus. Ya sudah diturutin aja, bu. Memang begitu. Enggak kurus-kurus dong dok saya. Ya, memang enggak kurus dulu demi anak. Itu pengalaman saya, itu dua anak itu bukannya malah tambah. Ini, tambah banyak pengen makannya kalau menyusuin itu. Ya sudah, ya sudah, gitu. Ya, yang penting asinya ada terus. Jadi, makan. Kemudian, enggak boleh stress pastinya. Tetap semangat. Terus, netek langsung tadi. Mompa, kalau ibunya kerja, ya mengusungkan payudara. Netek pada malam hari. Karena apa? Karena prolaktin tinggi. Nah, itu. Nanti kelihatan seperti yang cerita saya tadi, pasien-pasien saya itu, kok lainnya bu, KBM-nya, kenakan berat minimal dengan bulan kemarin. Ya, saya malamnya enggak netekin. Kadang gitu, karena anaknya udah enggak terlalu, enggak terlalu bangun malam. Jadi, sama-sama tidur deh dua-duanya. Biasanya ibu akan ngerasa tuh, payudara itu kenceng banget loh, kalau enggak ditetein malam. Ngocos gitu, malah sampai rembes paginya. Karena malam itu banyak banget produksi asinya. Nah, itu dengan sendirinya, kalau ibu enggak netekin malam, dia akan berkurang produksinya paginya, gitu. Gitu. Tapi kalau ibu kosongin, ibu tetein, dia, ya sudah, besok produksinya akan seperti itu lagi. tambah banyak. Ini kalau enggak ditetein, rembes, lama-lama dia menurun juga produksinya. Menyesuaikan. Karena dia supply and demand. Supply and demand. ada permintaan, baru dia supply. Permintaannya netekin langsung itu. Oke, baik. Panyaan selanjutnya nih, dok, ini berkaitan dengan vaksin COVID ya. Apakah ada pengaruhnya ketika ibu menyusui itu diberikan vaksin COVID? Apakah nanti anaknya juga ada efek samping kan? Banyak ya dok ya, pemberian vaksin COVID itu banyak efek samping ke pasien-pasiennya seperti itu. Kalau vaksin COVID itu untuk ASI enggak ada efek samping. Dia justru antibody-nya yang sudah penelitiannya, sudah ada penelitiannya, antibody dari SARS-CoV-2 itu masuk lewat ASI. Jadi kalau ibunya di vaksin COVID, malah bayinya dapat antibody-nya. Tapi kalau efek sampingnya, enggak. Tapi kalau efek samping kepada ibunya yang miri, agak begel-begel, itu tergantung jenis vaksinnya. Karena vaksin yang masuk di Indonesia ini kan banyak ya. Kalau Sinovac, Sinovac kan dilaporkan enggak ada. Enggak ada efek sampingnya untuk ibunya loh ya. Kalau yang lain, sesuai dengan jenis vaksinnya. Tapi kalau untuk ASI-nya, enggak ada semua. Enggak ada efek samping semua, malah antibody SARS-CoV-2 itu ada di dalam ASI. Jadi bayinya dapat antibody-nya melahan. Jadi enggak ada. Enggak ada efek sampingnya. Bu yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19 enggak perlu khawatir ya dok ya. Iya, harus malahan. Sekarang ibu hamil dan ibu menyusui. Iya, ibu hamil dan ibu menyusui. Karena memang Alhamdulillah sih Jihab belum ada ya kasusnya. Cuman dari laporan itu pasien yang hamil kena COVID-19 itu lebih berat. Tapi Alhamdulillah kita belum ada sih kasusnya. Saya juga banyak sih dapat pasien ibu COVID-19 gitu lahiran. Alhamdulillah sehat, bagus. Tetapi kalau dari laporan datanya itu memang ibu hamil yang kena COVID-19 itu punya resiko untuk berat. Jadi lebih bagus dilakukan vaksin. Sekarang udah boleh ibu hamil dan ibu nyusui udah boleh. Enggak perlu takut ya. Tidak ada efek samping ke ASI atau ke bayinya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dok ini. Apakah baby blues syndrome ini akan mempengaruhi produksi ASI ibu? Bisa kalau misalnya. Kan stres ya. Stres, cemas. Nah inilah support keluarga. Jadi jangan dibilang ini manja ya ibunya ya. Ya enggak lah namanya juga habis lahiran bu, bu. Jadi ya boleh lah bermaja-manja. Bukan karena manja. Jadi ini support keluarga. Harus memahami. Ya bisa mempengaruhi jadi produksi ASI-nya sedikit. Tetapi jangan malah ditolak-tolak bayinya. Justru tadi kan bonding tadi IMD bonding dengan dekat dengan bayinya. Nah dia itu akan punya ini sendiri ikatan. Membangun ikatan. Jadi yang baby blues tadi bisa berkurang. Plus juga ya tadi kan support keluarga. Tadi kan ada kan tagline simpulan terakhir itu bukan cuma tugas ibunya yang harus perfect gitu ya. Nah harus melakukan ini itu mengenal bayi lapar. Nah gitu. Itu tugas bersama. Bapaknya juga bantu loh. Boleh. gitu. Dan kalau ada baby blues keluarga juga harus mendukung untuk mendampingi gitu ya. Mendukung ibunya dan mendampingi ya. Jadi itu dari tugas keluarganya juga ya kalau ada kejadian seperti itu. Oke baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dok apa bagaimana cara memberikan ACP kepada bayi padahal kan tidak boleh menggunakan apakah boleh menggunakan si pick up? Cup ya. Cup feeder tuh itu. iya malah pakai cup feeder, sendok, cangkir, pipet. Yang mana dok yang benar-benar semua bu? Karena itu adalah tergantung pada yang user, penggunanya yang memberikan tadi. Nah tipsnya gimana tadi ya early feeding cue. Lakukan bertahap berjam. Jadi dijamin dicatat kalau ibunya pergi kan yang memberikan siapa. Jam 10 berapa cc jam 11 12 misalnya berapa cc gitu. ya jadi karena apa? Karena kalau ngasih nyendoin itu, nyangkirin, itu kan posisinya memang harus agak semi tegak. Gak bisa sambil tidur kayak dot. Kalau dot kan kadang ditinggal. Bayinya tidur sendiri ngedot sendiri. Ya kan? Ini kan realitanya ya. Kalau nyangkirin gak bisa gitu kan posisinya memang semi tegak dan memang agak beleleran ya. Maksudnya gak se-perfect dot. Kalau dot kan masuk habis semua. Tapi ini memang ada resiko ya itu banyak pasti minumnya gak rapi gitu. Tapi memang supaya dia tujuannya adalah tidak ini ya tidak rusak refleksnya. Jadi bisa ya ibu mau kasih cendok, cangkir, pipet, apapun boleh cup feeder, soft cup feeder. Ada lagi ya soft cup feeder. Kalau saya soft cup feeder malah gak nyaman. Tapi saya malah bisa pakai cup feeder aja cangkir itu. Persis saya kalau pipet juga kurang terlalu. Ya itu tergantung orangnya aja. Jadi yang caranya seperti persis kayak ngasih minum itu kita tempelin di bibir gak perlu diglogoin gitu. Nanti dia akan gitu-gitu jilat-jilat terus menelan. cepet banget bisa ya. Jadi medianya apa aja boleh jawabannya untuk itu ya. Cangkir, cup feeder, soft cup feeder, pipet, sendok, monggo. Semua betul. Nyamannya ya dok ya. Yang memberikan tinggal yang memberi tadi siapa yang nyamannya gimana. Oke ini berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 10.32 ini sudah dari randun yang kita buat ini dok. Iya oke. Tapi nanti para moms jangan khawatir jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih pengen nanya-nanya lebih detail, lebih mendalam ini bisa kepada dokter Vika di rumah sakit CIH ya. Ini bisa datang di hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk olilakasi untuk konsultasi seputar asi, kemudian asi yang baik dan benar seperti apa itu bisa langsung ke dokter Vika ini ya. Sebelumnya, sebelum kita akhiri sesi hari ini, ini kita foto bersama dulu ya dok untuk dokumentasi. Ternyata nggak kerasa ya sudah selesai. Ternyata aku sih ini ya dok ini banyak sekali ini ya. Untuk para peserta mungkin bisa membuka videonya. Oke. Oke, masih kita tunggu untuk peserta yang akan membuka videonya. Oh ya, jadi sembari kita menunggu peserta membuka videonya ini saya umumkan ya, ini dari Pure Mom, ini memberikan penawaran-penarik ini untuk para moms di sini yang mengikuti materitas hari ini bisa mendapatkan diskon 15% dengan pembelian di official shopnya Pure di Shopee dengan memberikan kode voucher PureJGY1. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa menghubungi Mbak Lina ini di 0812 1540 6617. Ada para moms yang tertarik untuk membeli nipple cream ini ya aduh kok kayu daraku lecet atau apa ini bisa mencoba dengan menggunakan nipple cream dari Pure Mom seperti itu. Dan juga ini saya umumkan untuk tiga orang pemenang beruntung yang mendapatkan gift spesial dari Pure Mom dan juga dari JIHA. Ini ada Ibu Dwi Hartati, Ibu Niken Mulan Sari, dan Ibu Febriani Puspita Sari ini bisa menghubungi nomor 0811 267 090 untuk para pemenang yang tadi saya sebutkan tiga orang tadi bisa menghubungi di 0811 267 090 untuk konfirmasi hadiah seperti itu. Baik, ini sudah siap semua untuk host atau operator mungkin bisa dibantu untuk foto bersamanya. Oke, sekali lagi. Oke, sudah selesai ini untuk foto bersamanya. Terima kasih kepada Dr. Vika Faradiba atas penjelasannya yang sangat lengkap dan juga sangat ini ya jelas gitu ya dok seperti apa sih pemberian breastfeeding yang baik direct breastfeeding yang baik ternyata itu justru malah untuk meningkatkan produksi AC ya dok ini kan orang itu berpikir bahwa pumping itu yang akan memproduksi AC sebanyak padahal sebenarnya malah justru BBS memproduksi AC banyak dan juga untuk meningkatkan erat keeratan hubungan antara anak yang baik terima kasih dokter Vika terima kasih sama Mbak Vita hari ini terima kasih juga pure moms Indonesia yang telah mensupport acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan juga ilmu-ilmu dari pure mom presentasi produknya tadi itu memang sangat relate sekali dengan tema hari ini terima kasih juga untuk para peserta yang telah hadir di acara motherclass JIH bulan Agustus ini bisa ditunggu untuk acara motherclass berikutnya tentunya dengan tema yang berbeda saya akhiri acara motherclass hari ini mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak kurang kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Poliklinik Anak 24 Jam Rumah Sakit JIH menjadi pilihan utama bukan segedar terbebas dari rasa was-was tapi ini soal rasa tenang dan kemudahan menjaga kesehatan buah hati tenang karena adanya kemudahan proses pendaftaran dan pemeriksaan bahkan di hari libur klinik anak 24 jam tetap melayani ditangani langsung oleh dokter spesialis anak yang kompeten dan profesional layanan vaksinasi pada malam hari pun dapat dilakukan kecepatan proses pembayaran dan pengambilan obat yang dimudahkan di satu tempat keceriaan buah hati adalah kebahagiaan kita semua aku pilih jia halo kembali lagi bersama saya cita ayu mustika dalam video tips asik cita pada kesempatan kali ini gue akan sedikit menjelaskan tentang gimana sih cara menggunakan nipple cream yang baik dan benar disini gue menggunakan pure nipple cream karena ini lanolin free berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sehingga minim resiko terjadi alergi pada bayi dan juga ini low hazard sehingga oke jika tertelan oleh bayi nah sekarang gimana sih cara menggunakan pure mau nipple cream yang baik dan benar pertama pastikan tangan ibu bersih jadi jangan lupa cuci tangan dulu sebelum menggunakan nipple cream lalu setelah itu oleskan pada putih putih ibu hingga areola ibu lalu diangkan beberapa saat jangan lupa dioleskannya setelah menyusui ya karena kalau misalnya dioleskannya sebelum menyusui nanti krimnya keburu terhisap oleh bayi sehingga belum terjadi perbaikan pada putih ataupun areola ibu oke itu tadi video tips asik cikra bersama Pure Mom di Polkrim kali ini semoga bermanfaat saat menghadapi kondisi yang tidak terduga kemudahan bicara dan berkonsultasi dengan dokter sangat dibutuhkan layanan kesehatan yang cepat dan tepat akan memberikan ketenangan dan solusi saat dibutuhkan di masa new normal ini Poliklinik Anak 24 Jam Rumah Sakit JIH menjadi pilihan utama bukan segedar terbebas dari rasa was-was tapi ini soal rasa tenang dan kemudahan menjaga kesehatan buah hati tenang karena adanya kemudahan proses pendaftaran dan pemeriksaan bahkan di hari libur layanan Poliklinik Anak 24 Jam tetap melayani ditangani langsung oleh dokter spesialis anak yang kompeten dan profesional layanan vaksinasi pada malam hari pun dapat dilakukan kecepatan kecepatan proses pembayaran dan pengambilan obat yang dimudahkan di satu tempat keceriaan buah hati adalah kebahagiaan kita semua aku aku pilih JIA Halo kembali lagi bersama saya Cika Ayu mustika dalam video tips asik Cika pada kesempatan kali ini gue akan sedikit menjelaskan tentang gimana sih cara menggunakan nipple cream yang baik dan benar disini gue menggunakan pure nipple cream karena ini lanolin free berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sehingga minim resiko terjadi alergi pada bayi dan juga ini low hazard sehingga oke jika tertelan oleh bayi nah sekarang gimana sih cara menggunakan pure mau nipple cream yang baik dan benar pertama pastikan tangan ibu bersih jadi jangan lupa cuci tangan dulu sebelum menggunakan nipple cream lalu setelah itu oleskan pada putih ibu hingga areola ibu lalu diamkan beberapa saat jangan lupa dioleskannya setelah menyusuri ya karena kalau misalnya dioleskannya sebelum menyusuri nanti krimnya keburu terhisap oleh bayi sehingga belum terjadi perbaikan pada putih ataupun areola ibu oke itu tadi video tips asik cita bersama pure mom di kolkir kali ini semoga bermanfaat saat menghadapi kondisi yang tidak terduga kemudahan bicara dan berkonsultasi dengan dokter sangat dibutuhkan layanan kesehatan yang cepat dan tepat akan memberikan ketenangan dan solusi saat dibutuhkan di masa di masa new normal ini poliklinik anak 24 jam rumah sakit JIH menjadi pilihan utama bukan segedar terbebas dari rasa was-was tapi ini soal rasa tenang dan kemudahan menjaga kesehatan buah hati tenang karena adanya kemudahan proses pendaftaran dan pemeriksaan bahkan di hari libur layanan poliklinik anak 24 jam tetap melayani ditangani langsung oleh dokter spesialis anak yang kompeten dan profesional layanan vaksinasi pada malam hari pun dapat dilakukan kecepatan proses pembayaran dan pengambilan obat yang dimudahkan di satu tempat keceriaan buah hati adalah kebahagiaan kita semua aku Pilih JIH Halo kembali lagi bersama saya Cita Ayu Mustika dalam video tips Asli Cita pada kesempatan kali ini gue akan sedikit menjelas